Selamat pagi Singkabwe Salam Bakudapa Kali ini TV Telaut ada di Manukwari Kita akan membicarakan bagaimana mengembangkan konten lokal Singkabwe, apakah Anda adalah konten kreator lokal Yang dalam pengembangan konten lokalnya Bermasalah, saya katakan bermasalah karena Mungkin Anda saat ini tidak lagi mengelola konten Anda Atau apakah Anda adalah orang daerah Yang ingin membangun channel lokal Yang kontennya berbicara tentang lokal Tetapi tidak tahu bagaimana caranya Dan tidak tahu bagaimana memulainya Anda sekarang berada pada jalur yang tepat Atau Anda sedang menonton video yang tepat Di channel ini tentunya Karena kita akan membicarakan Bagaimana cara mengembangkan konten lokal Bagaimana cara membangun konten lokal Oke Singkabwe, saksikan terus video ini Sampai selesai Agar kita tidak gagal fokus Dan kita akan mampu mengembangkan konten lokal kita Sesuai dengan Tahap pengembangan Dan tahap pembangunan konten lokal itu sendiri Singkabwe Program pemerintah Yaitu membangun NKRI dari pinggiran Tentunya membangun NKRI itu dari pedesaan Dari pelosok Dari desa tertinggal Terisolir Tentunya kita di daerah-daerah Yang dahulunya Masih belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah Sekarang patut berbahagia Salah satu program yang pemerintah sedang mencanangkan Yaitu Membangun jaringan internet Dengan jaringan fiber optik Jaringan bawah laut Dan ini luar biasa Kita orang daerah Orang Indonesia bagian timur Itu merasa bersyukur dengan program ini Karena dengan adanya program ini Kita di daerah-daerah pelosok Sudah bisa terjangkau Dengan fasilitas Internet Dan disyukuri Walaupun belum seluruh wilayah Indonesia Terjangkau Tetapi ini merupakan Salah satu terobosan pemerintah Dalam mengembangkan Pembangunan internet Yang merata Di seluruh Indonesia Dengan adanya Aksesibilitas internet Bagi warga Yang baru Menikmati Ya Jadi sehingga wek Tentunya ada Muncul Netizen-netizen baru Di daerah-daerah baru Yang baru Terjangkau Internet Ya Ada netizen-netizen baru Nah Para warga Pemanfaat internet ini Ketika membuka Internet ya Melihat Wah bahwa Banyak channel-channel yang sukses Ya Banyak individu-individu Lembaga-lembaga Yang mempunyai channel-channel Yang ternata Channel itu sukses Luar biasa Dan muncullah motivasi Teman-teman Muncullah motivasi Teman-teman daerah Baru untuk membangun channel Tetapi sayangnya Membangun channel Hanya berdasarkan Motivasi dari orang-orang yang sukses Tanpa ada Perencanaan Tanpa ada Strategi-strategi khusus Itu Akan beresiko Pada keputus asaan Anda Ya banyak teman-teman saya Banyak teman-teman saya Yang putus asa Atau Berhenti di tengah jalan Ketika Channelnya itu Tidak berkembang Karena apa? Kenapa channelnya Tidak berkembang? Karena motivasi Pembangunan channelnya Itu motivasi Pada channel-channel besar Yang sukses Tetapi bukan itu Intinya sebenarnya Intinya adalah Bagaimana kita Mengembangkan Konten Di daerah kita Masing-masing yang Subjeknya Objeknya Itu berbeda-beda Tiap daerah Sehingga itulah potensi Bagaimana kita bisa Mengembangkan channel itu sendiri Sehingga weh Di Indonesia Ketika Daerah-daerah baru itu Terjangkai oleh jaringan internet Pengembangan pengguna internet Indonesia Begitu Drastis Tahun 2013 Saja Sehingga weh Pengguna internet Indonesia Tembus 213 juta Pengguna internet Setiap tahun Ada peningkatan Signifikan Pengguna-pengguna internet Di seluruh Indonesia Nah Pertumbuhan-pertumbuhan ini Yang sekitar 5% Oleh Yang saya ambil dari data VR sosial VR sosial mengatakan bahwa Setiap tahun itu ada Pengembangan pengguna internet Baru Dari 5% Sampai dengan 15% Ya Jadi Signifikan ini adalah Merupakan satu potensi Yang luar biasa Bagi kita Untuk bagaimana kita Mengembangkan Atau memulai Channel lokal kita Apalagi sekarang TV Nasional sekarang Sudah diarahkan ke Televisi Digital Sehingga kita semua Mempunyai Kesempatan yang sama Untuk Menyampaikan Informasi Kepada Siapa saja Jadi Dengan adanya Undang-undang Kebebasan untuk Mendapatkan informasi Kita sendiri Mempunyai Kesempatan yang sama Untuk Memberi Informasi Dan mendapatkan informasi Kita sebagai warga negara Indonesia Nah Itulah momentum awal Bagaimana kita melihat Diri kita Momentum awal Bagaimana kita memulai Mengembangkan Atau membangun Internet itu Jadi Latar belakang itu adalah Tadi saya sudah katakan Bahwa Dengan Program Program pemerintah Membangun Indonesia Dari pinggiran Kemudian Salah satu Program utama Pemerintah adalah Membangun jaringan-jaringan Internet baru Di wilayah-wilayah baru Dan itu membuka Kesempatan bagi kita Anak-anak daerah Orang-orang daerah Untuk mari kita Memperkenalkan Daerah kita Dengan media-media Media yang ada Banyak media sosial Dengan mainstream Yang ada Medsos Medsos Youtube IG Facebook Facebook juga banyak Disitu ada Group Disitu ada Facebook Dan ada Fanpage Ada Youtube Ada TikTok Banyak sekali Platform Medsos Yang sudah Ada sekarang Yang tinggal Bagaimana kita Memanfaatkan Itu secara positif Sehingga Tadi saya katakan Bahwa ketika Motivasi yang kita Jadikan sebagai Dasar Untuk membangun Channel daerah itu Salah Maka kita Tetap Akan tidak berkembang Salah satunya adalah Motivasi yang kita Lihat karena Motivasi yang kita Gunakan Ketika melihat Orang lain sukses Oh disitu Atah lintar Dari korbu Serado Sehingga Lain ladang Lain berlalang Jadi Dengan motivasi Yang kita Ambil ketika Kita melihat Orang lain Sukses Dan kemudian Kita terapkan Dalam sistem Perlakuan kita Mengelola Medsos Atau Mengelola channel kita Konten kita Maka tidak akan Pernah berkembang Dan disitu Kita akan frustasi Dan disitu Kita akan berhenti Maka Tidak lagi Kita Melakukan Atau Channel kita Akan redup Hilang Di dunia internet Aduh Kalau kita pakai Jadi apa yang harus Kita lakukan Motivasi apa Singgah Weh Motivasi apa Jadi Singgah Weh TV Telaut Ada di Manokwari sekarang Kenapa TV Telaut Ada di Manokwari Pendeta Iben Heser Sasea Adalah sahabat saya Saja SMA Kemudian dia Berkarya Di Manokwari Dia membangun Satu komunitas Rohani yang Luar biasa Sehingga Terbangunlah Gereja Betel Indonesia Penuai Di Manokwari Dan Saya melihat itu Dengan mata kepala Sendiri luar biasa Bagaimana Perjuangan Pendeta Iben Heser Sasea Dalam membangun Komunitas GBI Penuai Nah Ketika Dalam perjalanan GBI Penuai ini Pendeta ingin membangun Salah satu Kegiatan GBI Penuai Ingin Ada media GBI Penuai Ingin Menyampaikan Informasi Kepada Kalayak Umum Tentang Kegiatan-kegiatan GBI Penuai Karena di dalam GBI Penuai itu Ada kegiatan Ibadah Ibadah karena Memang GBI itu Gereja Betel Indonesia Penuai Nah Di samping Kegiatan rohani Utama rohani Atau gereja Peribadatan Disitu ada Eka Penuai SD Penuai Dan SMP Barapen Kemudian Ada LBH Barapen Ada kooperasi Lumbung Penuai Dan ada Media TV Penuai Nah Media TV Penuai ini Yang diinginkan oleh Sahabat saya Bapak Pendeta Untuk berkembang Seperti TV Telaut Sehingga TV Telaut Merasa bahwa Ada Perlu ada Transformasi Pengetahuan Transformasi Pengalaman Terhadap Upaya Sahabat saya Di Manokwari ini Maka saya datang Ke Manokwari Saya membangun Tahap-tahap Bagaimana TV Penuai itu Dimulai Bagaimana Cara TV Penuai itu Bisa Berkembang Bagaimana TV Penuai itu Bisa Menyampaikan Informasi Sekitar Kegiatan-kegiatan Di GBI Penuai ini Nah Singgawai Itu sekilas Kenapa sampai TV Telaut Ada di Manokwari Apa itu Konten lokal Singgawai Apa itu Konten lokal Jadi konten lokal itu Itu adalah Konten Orang daerah Ini menurut Pemahaman saya Konten lokal Ada konten Orang daerah Yang Mengeksploitasi Informasi Di daerahnya Saya TV Telaut Ya TV Telaut Ruang Lingkup Utamanya adalah Semua informasi Yang ada di Telaut Ada pun di daerah-daerah Lanya Itu karena memang Ada kaitannya Dengan Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Oleh TV Telaut Tidak ada Satu daerah Singgawai Tidak ada Satu daerah Yang situasinya Sama Dengan daerah-daerah Lain Artinya Atau arti kata Kegiatan Bahwa setiap daerah Memiliki karakteristik Yang berbeda Karakteristik Masing-masing Yang itu adalah Aset utama Konten lokalnya Itu ada Pariwisata Sosial budaya Ekonomi Politik Hankam Pasti berbeda Di setiap daerah Sekali lagi Singgawai Bahwa itu semua Adalah aset utama Sebagai modal Untuk memulai Dan mengembangkan Konten lokal Anda Ada teman-teman saya Berkata Singgawai Ini Kenapa Sampai konten saya itu Gagal Kenapa Konten saya itu Tidak berkembang Padahal Secara teknis Konten saya itu Wow Itu sudah sesuai dengan Teori-teori Video sinematikal Teori-teori Bagaimana Mengambil Video yang baik Dengan angle-angle Yang luar biasa Dengan editing Yang luar biasa Tetapi tidak berkembang Seperti yang saya Sudah katakan tadi Motivasi Sekali lagi Motivasi Anda apa Ketika saya datang Di Manokwari Pak pendeta bilang Kami ini Pak Dek Itu sudah ada Sudah ada channel loh Sudah ada channel Medsos Sudah-sudah ada Tapi tidak berkembang Maka saya datang Dan saya lihat Nah Disinilah saya bisa Melihat Oh ternyata Inilah Poin-poin Poin A Poin B Poin C Yang menyebabkan Channel Teman saya Pak pendeta Itu tidak berkembang Sehingga saya perlu datang Dan melihat Kenapa Sampai itu tidak berkembang Saya katakan kepada Pak Pendeta teman saya Pak Eben Heser Saya Kalau saya tidak datang Saya tidak menemukan Apa-apa yang menjadi alasan Atau apa-apa menjadi penyebab Bahwa channel Pak GBI penuh itu Tidak berkembang Channel GBI penuhai itu Medsos GBI penuhai itu Sudah ada Ada Facebooknya Ada Youtubenya Nah tetapi Kemudian tidak berkembang Kenapa sebabnya Saya datang di Monokwari Saya datang di GBI penuhai Saya melihat Dan saya menemukan Penyebab-penyebab Channel GBI penuhai itu Tidak berkembang Nah dengan demikian Saya berkomitmen Dengan teman saya Pak Eben Kita akan perbaiki Kita akan perbaiki Semua penyebab-penyebab ini Poin-poin yang menyebabkan Channel GBI penuhai tidak berkembang Itu menjadi baik Pengalaman yang saya Sampaikan Di GBI penuhai ini Sehingga itu bukan Pengalaman dari mana-mana Tetapi pengalaman dari Bagaimana saya Mengembangkan channel itu Di Youtube Di Medsos Ya di internet Banyak sekali tutorial-tutorial Yang mengajak Yang memberi penjelasan Yang memberi pelajaran Tentang bagaimana cara Menjadi Youtuber pemula Trik-trik yang harus dicapai Untuk menjadi pemula Youtuber pemula Konten kreator pemula Atau bahkan Sudah mencapai Trik-trik yang Sebenarnya menurut saya curang Sub-for-sub lah Sub-for-sub lah Yang semuanya itu Tidak ada gunanya Banyak trik-trik yang diajarkan oleh Para Youtuber-Youtuber Baik ya Yang maksudnya positif Yang Istilahnya jalur putih Ada juga Yang saya katakan Bahwa Youtuber-Youtuber Jalur hitam Jalur hitam itu Kayak Kayak Tabib lah Tabib putih dan tabib hitam Pesulap putih dan pesulap merah Kalau yang di Youtuber Ya itu ya Youtuber putih dan Youtuber hitam Youtuber putih dia mengajarkan Hal-hal yang baik Dan Youtuber yang hitam Dia mengajarkan Mengajarkan hal-hal yang curang Jangan sekali-kali mengikuti Hal-hal yang curang sih Karena hal-hal itu Tidak ada gunanya Bagi pengembangan Channel kita Jadi Singkawe Apa yang harus kita sediakan Untuk membangun channel Untuk Mengembangkan channel Saya ingin Menjelaskan Satu prinsip dasar Prinsip Dasar yang merupakan Rahasia TV Telaut Rahasia besar Dan itu menjadi Pondasi utama Bagi pengembangan TV Telaut Komitmen Komitmen awal Ketika kita membangun TV Telaut Begitu juga komitmen awal Ketika Anda membangun Channel lokal Anda Seperti saya sudah katakan tadi Modal sudah ada sebenarnya Modal yaitu Daerah Anda sendiri Komitmen awal Adalah bagaimana Anda Secara Sungguh-sungguh Ingin Mengembangkan channel Daerah Anda Itu merupakan Pondasi yang kuat Tanpa melihat Kesuksesan Tanpa melihat Pendapatan Dari luar Tetapi Terfokuslah lurus Bahwa Anda ingin Mengembangkan Channel Anda Melalui potensi Ingin menginformasikan Daerah Anda Itu yang paling utama Komitmen Anda Untuk Ingin menyampaikan Ingin share Apa yang ada Di daerah Anda Dan ini memang Singgahwe ini merupakan Salah satu Salah satu yang tersulit Ketika kita ingin Berhadapan dengan Keinginan kita Untuk mendapatkan Pendapatan Secara ekonomis Terkadang Kita dibenturkan oleh Dua Kepentingan Singgahwe Kepentingan untuk Bagaimana kita Membuat channel Untuk kepentingan Public Dan Kepentingan Kita membuat channel Untuk Keuntungan Ekonomi Diri kita Kebanyakan Channel gagal Ketika dia Mengambil Pondasi Dia membentuk Channelnya dengan Pondasi mencari Keuntungan untuk Pribadi Tetapi Banyak yang sukses Ketika dia Mengambil Pondasi Komitmen Untuk menyebarkan Untuk share Informasi Ketika dia sudah Share informasi Akan datang Dengan sendirinya Sebenarnya Soal Pendapatan Pendapatan Ekonomi Jadi Singgahwe Pertama adalah Komitmen Kedua adalah Kontiunitas Kesinambungan Bagaimana kita Melakukan Kegiatan Pembuatan Konten Secara Terus Menerus Ya Secara Terus Menerus Dan Secara Berkala Banyak Di Tutorial Menjadi Youtuber Pemula Itu Mengatakan Bahwa Bagaimana Menjadi Youtuber Pemula Itu Kita harus Memperhatikan Yang namanya Algoritme Kita harus Memperhatikan Yang namanya Keyword Kita harus Memperhatikan Yang namanya SEO Kita harus Memperhatikan Yang namanya Thumbnail Dan lain Sebagainya Saya yakin Anda Sebagai Konten Kreator Pemula Dari Daerah Itu Mosakika Palang Kalian akan Bingung Dengan Istilah-istilah Semacam itu Dan Kalian Justru Akan Terkuras Kalian punya Waktu Kalian punya Pemikiran Untuk Memahami Apa yang dimaksud Dengan Istilah-istilah Itu Tetapi Yang sederhananya Adalah Saudara Teman-teman Yang paling sederhana Adalah Memulai Nah Muncul Teman-teman Saya bilang Nah kalau Semulai Kita memulai Dari mana Kita sudah Punya Komitmen Kita sudah Punya Apa namanya Aset Yaitu Daerah kita Aset Konten Daerah kita Nah sekarang Kita mulai Dari mana Ya mulai Dari Sekeliling kita Mulai dari Apa yang ada Di sekitar kita Dengan Peralatan Sederhana Dengan Peralatan Sederhana Ya kalaupun Di lembaga-lembaga Ya Di lembaga-lembaga Seperti di GBI Penuai ini Tentu Karena memang Teranggarkan Dengan jelas Ya Tertata Anggarannya Dengan jelas Tentu Apa namanya Peralatan-peralatannya Juga itu Sudah Lengkap Tetapi bagi kita Konten-konten Kreator Pemula Anak-anak daerah Yang ingin Berkontribusi Menyampaikan informasi Dengan keberadaan Yang ada Apa adanya Kita mulailah Dengan HP kita Kita mulai Dengan HP kita Dan secara Terus menurus Dan secara Terus menurus Kita akan Pakai dulu Satu istilah Algoritme Karena algoritme Itu adalah Komponen Terpenting Di internet Salah satu Robot Atau Atau Salah satu Mekanisme Dari Google Untuk Meranking Ya Meranking Konten-konten Berdasarkan Data-data Yang dia serap Data-data Yang dia serap Itu dari mana Dari keaktifan kita Dari Kontinuitas kita Membuat Konten Dan konten Dan konten Dan konten Nah Singkawih Dua prinsip Dasar utama inilah Yang saya ajarkan Di Tahap ini Tahap awal Kita berkenalan Tentang bagaimana Cara mengembangkan Dan membangun Channel daerah Yaitu Komitmen Dan Kontinuitas Masih banyak Trik-trik yang selanjutnya Yang akan kita pelajari Bersama Dengan Bahasa yang sederhana Pemahaman orang Daerah khususnya Jangan terlalu Kita berpikir Soal istilah-istilah Yang rumit Jangan terlalu Kita berpikir Dengan istilah-istilah Yang tidak bisa Kita pahami Di channel ini Dengan saya Kita akan membahas Bagaimana pengembangan Dan pembangunan Channel lokal daerah Dengan bahasa sederhana Dan dengan pengalaman Saya tentunya Komentar Di bawah Apa yang ingin Anda tanyakan Karena saya Saya yakin Kita adalah Orang-orang daerah Yang berkemauan Untuk memperkenalkan Daerah-daerah kita Kepada kalayan Ya Saya Dekilecandu Admin TV Telaut Sampai Buku Dapa ulang Di konten berikut Tentang Pembangunan Dan pengembangan Channel daerah Jangan lupa Batanya Di komentar di bawah Bertanya Sehingga di video berikut Kita akan bahas Pertanyaan-pertanyaan Anda Oke Sampai Bertemu Kembali Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya